Bikin bilang Habib sekarat, Habib kritis, Habib Rizik bahkan ada fotonya digotong keranda, mati, ada yang edit seperti itu. Nah, hoax-hoax ini bikin sebagian kalangan pecinta Habib Rizik khawatir. Akhirnya ada Habib-Habib, kiai-kiai, usat-usat yang nanya ke saya, Habib, ini bagaimana keadaan Habib Rizik, seperti apa? Anak bilang, baik-baik saja, Habib benar kritis, Habib Rizik, Habib Rizik, dia bilang Habib baik-baik saja, Alhamdulillah. Sehat walafiat, baik-baik saja, dirawat, betul dirawat, tapi baik-baik saja. Nah, akhirnya sudah saya nyatakan itu, Habib Rizik pun di akhir, akhirnya saya bilang sama Habib Rizik, Pak, ini banyak yang nanya, Pak, bagaimana kalau Anak bikin video saja? Jadi tidak repot-repot jawabnya. Anak buatlah video, oh ya, bagus, Anak bikin video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu yang jadi bukti di persidangan itu. Entah bagaimana video itu di-upload oleh Kompas TV. Entah bagaimana, dari mana sampainya video itu di-upload oleh Kompas TV. Padahal itu untuk pribadah, maksudnya. Ya, untuk orang-orang yang menanyakan kabar, mungkin kan sekarang jaman medsos ya, jadi ngembang ngebar. Intinya seperti itu, secara garis besar, sehat-sehat saja, Alhamdulillah dirawat, tapi secara garis besar baik-baik saja. Habib Rizik pun sebelum keluar, bikin testimoni untuk rumah sakit ummi, baik-baik saja, dan lain sebagainya. Akhirnya udah, berikutnya baru keluar hasil PCR. Ternyata hasil PCR-nya positif. Setelah positif, Habib Rizik udah di rumah. Ya karantinalah beliau sampai akhirnya hasil hantikannya non-reaktif. Nah, ini dianggap kebohongan yang menyebabkan keonaran. Ya, karena diputus satu tahun penjara. Habib Rizik difonis empat tahun di tingkat pengadilan negeri. Kemudian di pengadilan tinggi masih empat tahun. Di Mahkamah Agung baru turun jadi dua tahun. Itu pun menarik, karena lihat di rilisnya Mahkamah Agung itu. Di rilisnya Mahkamah Agung. Dia bilang, kenapa diturunkan jadi dua tahun? Karena keonaran yang terjadi itu keonaran di media sosial. Di media sosial. Jadi nggak ada keonaran yang real di tengah masyarakat, tapi di media sosial keonarannya. Sehingga empat tahun ketinggian diturunkan jadi dua tahun. Bikin bilang Habib Sekarat. Habib kritis. Baiklah saudaraku. Tadi itu adalah penjelasan dari Habib Hanib ya, menantu daripada Imam Besar Habib Rizik Sihab. Maka di hari yang baik ini, pada bulan yang baik ini, jangan lupa doakan Imam Besar Habib Rizik Sihab dan para ulama kawan, serta para pejuang lejah agar senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin. Jadi, MA kurangi fonis Imam Besar Habib Rizik Sihab jadi dua tahun ya. Kita doakan beliau. Kita doakan juga Habib Anib. Semoga beliau juga ya, sebagai ulama muda senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan diberkai umur yang panjang. Jangan lupa juga doakan Habib Bahar Bin Sihab agar senantiasa diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, dan dimurahkan rezekinya. Ini sekedar informasi kawan, bagikan videonya. terima kasih. Terima kasih.